Hai dapat kawan baru nah woi lagi santai kawan pakai masif elai dunia kawan akhirnya sampai kita di Mungara Indah Oh sikapan udah duduk enak disana ngeri kali habiskan umpan aja Mas Bro disinilah a 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 ngapain abang disitu ngapain disitu juhiro dua on meriah satu dua tiga udah nggak kebagian saya ini orang udah banyak mancing sekarang senangin biasa jatah satu ekor dikasih tompel-tompel brutal stobrut ada nggak dikasih senangin satu aja si bapak jatah pereman biasa kopek-kopek terus sama itu nggak ditungguin penasaran sampai yang kecil pun kuangkut tadinya mau dihidupkan ke situ temen takut makan-makan udang dapat anak-anak ramu itu ada ekornya hehehe hebat itu pulang kita kerapu rusak-rusak itu rusak bagus bukan belut gitu bukan belut di lempar disitu belut harus ditambang disana disana kalau kita mancing ke tengah itu ditambang-tambang waduh bagus lama dimakannya nanti setelah kita punya perahu itu dimainkan ya kerapu besarnya udah ada naik kerap hah terus saya kebagian apa oho masih ada ya nah kalau itu masih mancing yang kerap buka semacam ya enggak ngel saya nengok dulu orang yang pusing disitu jatuh di dermaga cuma saya nggak nggak masuk ke dermaga ditengok aja dari seberang ya enggak orang yang pasang curanip ujung itu yang panjang-panjang Nah iya mungkin dia jongkok mungkin lama katanya kata yang keluar dari situ yang berdiri dia di ujung jatuh ke laut cuman banyak yang nolongin untungnya kalau sendiri tuh ya udah lenyap ya dulu aja dua orang di situ meninggal betul itu saya nggak lihat nggak tahu 55 seumuran saya lah si seumuran saya jadi intinya saya mau dibilang masih agak muda gitu ya eh kalau gitu ya terima aja Ya Allah kalau ada rejeki ku dekatkan lah tapi kalau rejeki dia jauhkan itu doa orang sirik itu sirik dan si Aniaya itu disitu kalau paling makbur siangku marah siangku ngelepon nggak diangkat tadi lagi di jalan mungkin saya kenapa nggak diangkat tadi pagi katanya nggak tahu saya angku ngelepon apa di tas saya mau nanya udang aja katanya udah mau pulang katanya sekarang iya dari pagi saya telepon apa kali dia mana pernah angku ya katanya saya lagi mancing ngangkat telepon kecuali janjian dari paginya dari kemarin katanya Hai ngelepon 40 saya sehat semuanya itu jidinya itu nggak bagus kalau masih ada enggak saya yang gua on aja gua on lebihnya dari tujuh kilo kesana dulu lemparnya nah situ posisi yang bagus posisi yang bagus buat nyangkut disitu hai 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 si turun apa udah naiknya hai 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 oke lah kalau gitu biasa habiskan lupa pula ketanya dimana angku sekarang kenapa nggak diangkat-angkat doa deh mana saya pernah ngangkat telepon dari dulu juga nggak pernah telepon dalam tas saya udah keluar rumah udah ngabarin udah bilang kata-kata saya ah ah itu udah masuk tas itu ya masih di pintu itu belum dimasukin udah keluar Honda udah enggak saya takut hujan lagi soalnya buru-buru itu dorong Honda masih ada diseng katanya itu sengah sisa-sisa lulu itu udah pusing saya pagi-pagi itu jam 5 ada ikannya disitu ada ikannya disitu bangsa dia takut MC itu cepat muat kemarin disini rame kali nyambar-nyambar udah harus dibagi-bagi saya udah lah nyerah kata saya kalau begini ya tahan-tahan jam 5 setengah 6 udah agak redah padahal saya jam 5 mungkin aja kopi dulu di gelasnya nggak usah ya disini aja takut nggak jadi pergi iyalah biasanya kan gelas sama termos itu gelasnya nggak usah ya katanya soalnya hujan nih termos aja lah aduh kacau ini kacau kalau udah di termos aja ya maksudnya kalau nggak pergi kan masih ada di termos cukup kopi dulu saya ngerokok sebatang udah berhenti apa udah berhenti sholat subuh dia sholat subuh udang malam melakukan kemasukan kayak ini tempat ini jadi pagi nggak ngambil lagi kalau ngambil lagi sama lama ya kan udang dimana nangkap nangkap ya beli juga ya saya kalau bisa nangkap mah nggak beli di kecil di kecil nggak ada petong besar apa itu keren lobster berpelukan orang di atas ada juga yang mancing tuh iya sampai habis ini ya sampai habis ini iya sampai habis ini iya sampai habis ini nggak nggak bisa itu nggak ada cagaknya kan harus ada cagak nih nah kalau nggak bunyi dia nggak usah ditarik mana ikannya ini udah dangkal habis ini sampai habis ya belum masih turun ini tuh masih jalan ke sana sampai juga nggak ada tompelnya sih angin ke atas harus masih ke bawah jangan sampai nyangkut lah itu udah disana tadi nggak dapet sepatutupun nggak ada ha piting lupa udah hebat lah itu biar saya taruh disini biar nggak kotor mantel kotor disitu pas waktu pergi datang berapa 45 kenapa walaik katanya agak dekan oh udah tua sih bapak yang datang yang langsung ke pinggir itu kan baru baru abang aja tadi terus ada yang datang ya orang-orang sih ini itu orang-orang api ya jongkok dia mungkin kata ada yang muda yang pulang juga jadi begitu berdiri puyong cuma terlalu di pinggir tapi ke laut ya ya ke laut ini kan saya nggak cuman orang kan rame ke sudut situ lari-lari semua saya kesana nongkrong ada seperempat jam saya nunggu yang ke pinggir orang ada yang ke pinggir saya nyauh gitu kalau berdua sama aku tadi itu itu aku nyelamatin itu nah itu kan kita kalau lagi baru sebentar tadi ya nggak apa-apa dia mungkin karena udah duduk lama saya aja kalau udah duduk lama itu kadang puyeng berdiri saya hilang dia menjual sama teman ya aku bingung mau nyelamatin itu dia soalnya jauh ke bawah kan iya di mana disitu dia nyamarin dulu orang orang-orang kan dua orang meninggal disitu berapa tahun lalulah udah tadi mau kesini sarapan dulu kirain mau ketemu di tempat nasi uduk nasi uduk saya agak lama disitu nunggu mateng nunggu mateng baru ada lontong aja lontong kadang basi saya nggak langsung makan soalnya saya baru makan tadi beri mau kesini makan dulu selamat menikmati yang ditunggu itu tarikannya yang kuat iya kita nyari tarikannya kalau nyari ikannya pasar enggak biarkan dia melayang melayang saja dulu lah belum pake timah ini saya tengok enak ini disitu ikan kecil semua terus-terusan yang makan ah udah pindah itu dapet mau nanya udang dia nanya udang kalau udah jalan susah padahal nomor telepon tukang udangnya ada itu cuman si Angku pernah ngebohong dulu makanya gak berani lagi langsung nelfon-nelfon mau diambil kayaknya udah pesankan 40 gak diambilnya jadi males dia ngehubunginnya lagi sama si Angku males nanya-nya mungkin teragu padahal tanya aja lah bagus cuasanya gak terlalu tajam waktu kita mancing ke dalam udah puyong saya panas gak kuat ah bisa gitu jangan disetak gitu bro mantap dia lari dia ke kandangnya putus dia disitu ini dia berapa nampakannya kan saya udah bilang tadi kalau rejeki dia jauhkan kok didekatkan duluan ampun ampun tiada MG nya nih kalau malam keluar yang gede-gede itu nanti kita tes sekali-kali keluar malam lah jam 7 sampai jam 11 aja naik juga gak tinggi loncat lah dari situ loncat gak bagus si MG menggigit udang kawan udang saya udah mati nih udang bekas oh enggak masih jalan dia perhitungannya udah matang kendorkan dragnya iya nah jadi kan masih main itu masih bagus dragnya terus nanti kalau mau ditarik puter ke sini cepet-cepet kalau ditarik ikan kecuali kalau kita pegang terus gak usah main drag jangkuh dulu hp lenyap disini gara-gara ditarik ikan dia ikut loncat joran ketemu hp meledak iya langsung disini katanya panas rusak beli lagi dia padahal samsung dulu kalau harta itu titipan jadi kalau hilang berarti bukan rezeki kita udah diambil sama yang nitipnya hilang dia udangnya berarti diambil sama yang nitipnya karena titipan kan harus kesana jaraknya bukan itu masa terus-terusan yang itu enggak bagus ikannya kalau saya gitu aja mikirnya kalau hilang itu bukan rezeki kita itu titipan yang bagus kalau makan karena tadi nyambar kesini dia padahal udah ke pinggir ya sudah di pinggir nyambarnya disini masuk sedikit airnya ada air segar dari laut masih belum enggak ini ketarik selamat menikmati 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 kalau sama orang yang melaut aman tapi kalau yang main-main enggak tahu kalau orang laut enggak ada bahaya itu kalau dipakai sama orang laut diambil asing ambil itu bahaya mereka takut mau dimana ditaruh di atas kalau di tembok di atas gak ada yang main disitu mau di bawah tempat abang biasa main takutnya iseng mereka kan dipakai kalau disini uh belanak banyak ya aluh jalan gak dibawa jadi pakai roti itu oh isi disana tuh saya dapet anak ramu banyak loh tadinya mau dimasukin kesitu aduh rakunya ngeganggu udang ada lima ekor semua sengaja saya ambil bagus kenal itu orang sini ngepia nah dapet tumpel-tumpel diriran saya baru dateng udah dikasih senangin kenapa katanya diriran bapak dateng katanya udah langsung dikasih saya dari pagi itu apa udah banyak tumpel hebat itu pulang nih udah keburu habis sudah ya yang hidup beli 10 ekor itu rumahnya dekat dekat warung samping warung warung ada warung susah susah kalau disitu pakai gulungan bagus termaga kalau gulungan dari situ batu sekarang sini aja dang kadu dalam kali sini iya 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 poong ada luTV kan ada terlalu yuk dan terlalu yuk dan ya tiap kesitu gak pernah kosong saya senangin yang dikasih satu gak apa kadang banyak sekarang yang dikasihnya satu modinya disini besar-besar ya segede-gede jempol kaki kalau makan uang kope cuman harus yang mata kaya kecil saya nomor tiga nomor empat ini udang saya minggu lalu masih ada sebanyak kenapa ya udah jauh hari itu bye have a great time good job